Pembesar pesawat Wings Air tipe ATR-72-500 dari Palu, tujuan Lubuk, Sulawesi Tengah, mendarat darurat di Bandara Sis Al-Jufri setelah mengalami kerusakan pada mesin sebelah kanan. Sebelumnya pesawat Wings Air ini telah lepas landas dari Bandara Palu menuju Shurukarn, Amir di Kota Lubuk. Hanya berselang 2 menit setelah lepas landas, pesawat Wings Air dengan nomor penerbangan IW-1156 terpaksa kembali mendarat di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu karena mengalami kerusakan pada mesin sebelah kanan. Kesaksian sejumlah penumpang mengatakan saat lepas landas, kondisi pesawat masih dalam keadaan layak terbang. Namun setelah lepas landas, semestinya pesawat tiba-tiba meledak dan mengeluarkan percikan api. Hingga kini pihak Lion Air Group belum memberikan keterangan terkait insiden terbakarnya mesin sebelah kanan pesawat Wings Air tujuan Palu Lubuk ini. Saat ini pesawat Wings Air tipe ATR-72-500 telah berada di Bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Palu. Ini pesawat tersebut sedang dalam perbaikan oleh teknisi Wings Air. Perhatian-perhatian para rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.